Intro Halo Sobat Mamun Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih masih tetap bersama hingga saat ini Dulu di pondok pesantren teman saya Mondok Kiai Sami selaku pengasuh pondok sesekali memberikan moidoh selepas sholat pagrib Beliau bercerita bagaimana kelembutan akhlak Kiai Hanan Maksum Pengasuh pondok pesantren kewagian bersama santrinya Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Cerita ini berawal ketika suatu malam di kantin pondok Ada seseorang ketuk-ketuk pintu kantin sambil berucap Kang tolong sampean buka ne Karena waktunya jam kantin tutup Kang penjaga kantin menjawab Wis jam tutup kang, seso eh dengan nada cuek Orang tadi terus menghibah Kang nuun tolong kedap mawon Badi tumbas obat Merasa orang tadi ngeyel Kang kantin tersulut emosinya Jangan coy Kan dani sesok kok angyal mento Seseorang tadi terus mengetuk pintu sambil menghibah Nuun tolong kang Kulom boten betah niki Karena gregetan kang kantin akhirnya membuka pintu dengan kasar Dia lihat sosok tua yang karismatik Sosok yang dihormati seantero pondok Ya beliau adalah Yayi Hanan Maksum Betapa kikuknya kang kantin Yayi Maksum berujar dengan halus Ngapurani ya kang Nganggu jam istirahat Badetumbas obat Mules madarani boton sekecoh Yayi Sekedap Kang kantin dengan cekatan mengambilkan obat Setelah memberikan uang Yayi Hanin pamit pulang Sejak saat itu kang kantin hari-harinya diliputi rasa bersalah Keinginan soannya diliputi rasa bimbang Di satu sisi ia ingin minta maaf Di satu sisi ia takut dimarahi habis-habisan di dalam Setelah menimbang Akhirnya ia beranikan diri untuk soan ke dalam Yayi Hanan menyapa dengan ramah Monggo kang pinara Kang kantin menyampaikan maksudnya untuk minta maaf Atas kelancangannya berkata kasar pada Yayi tempoh kemarin Yayi Hanin menjawab dengan sangat enteng Oh Niko Iya kang Ampun dibalani meleh Mendengar jawaban Yayi Hanan Kang kantin lega Akhirnya undek-undeknya bisa tersampaikan Tanpa dimarahi Pak Kiai Begitulah karismatik kelembutan Kiai Hanan Semoga cerita ini bermanfaat Salam Mamun Indonesia